Halo Kocosrawung Halo Kocosrawung Sekarang kita sedang berada di UGM Kenapa harus mencoba UGM? Karena UGM adalah salah satu kampus tertua dan terbesar di Indonesia Yuk, tanpa basa-basi kita langsung saja Jadi Museum UGM itu sendiri ada di Bulak Sumur Dan berada di kawasan di pusat kampus UGM Kita mau ngasih tau nih Ternyata Presiden Amerika ke-44 yaitu Barack Obama pernah tinggal disini Serius Pak Dan sekarang akhirnya dijadikan Museum UGM Jadi UGM itu Universitas Gajah Mada Itu adalah Universitas tertua dan terbesar di Indonesia Dan itu awal dibentuknya adalah pada tanggal 19 Desember tahun 1949 Pasarnya apa sih? Kenapa harus UGM? Kenapa UGM itu harus didirikan ya? Seperti yang tadi sempat dibilang diutarakan adalah Masyarakat Indonesia membutuhkan lembaga pembelajaran Yang utamanya adalah untuk belajar dalam diplomasi Dan melakukan penelitian untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain Memang penelitian-penelitian ini penting Pak Masa Jawa sih? Ya apa Pak? Perjuangan-perjuangan rakyat Kan dulu kan yang penting itu kan Belanda itu mati gitu Ya, memang penting Belanda bisa mundur, Belanda penjaja bisa mati penting Tapi juga lebih penting bagaimana menjalankan negara Memakmurkan masyarakat setelah kemerdekaan Nah salah satu caranya itu adalah Ditemukannya tungku hemat energi oleh Profesor Herman Johanes Itu menggunakan bahan bakar briket biomasa Jadi Oh itu yang pakai tungku tanam ya? Ya Dan Ada di dalam sini Museum Gajah Mada Oh ada di sini Ada di dalam sini, iya Ternyata Bicara-bicara itu gak harus melulu tentang Agresi militeran Tentang perjualan-perjualan Ataupun Ada sejajat kebayaan Tapi pendidikan itu juga Penting gitu Bicara tentang sejarah Kota Jakarta Benar Jangan lupa Teman-teman buat Main ke Museum UGM Karena Iya Dapat banyak ilmu Banyak ilmu juga Salam Museum Museum Tihatiku